Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kesayangan teman-teman semua yaitu Lombongan Kesehatan. Pada video kali ini saya akan berbagi kebetulan kali ini ada beberapa lombongan yang menurut saya rekomendasi ya karena memang untuk informasi di rumah sakit ini banyak sekali yang dibuka ya sehingga teman-teman saya rekomendasikan bisa mencoba untuk melamar disini ya teman-teman semua. Nah kali ini kita akan membagikan informasi kepada teman-teman semua dan sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini tentunya agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari Lombongan Kesehatan serta jangan lupa juga untuk men-share ke teman-teman ya kali aja ada posisi yang dibutuhkan disini ya sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah kali ini kita akan membagikan informasi lombongan di rumah sakit milik Kori ya. Nah kali ini kita akan membagikan informasi lombongan di rumah sakit Bayangkara Kota Denpasar ya Nah buat teman-teman semua silahkan kita akan langsung masuk saja untuk informasinya sendiri ini ada di websitenya dan di Instagramnya jadi nanti kita akan membagikan untuk informasi di dua-duanya tinggal nanti teman-teman bisa langsung masuk ke website-nya atau ke Instagramnya Nah untuk yang pertama disini kita tentunya kalau di Youtube kita akan memberikan di websitenya ya tetapi kita akan membahas juga untuk di Instagramnya dimana ya Nah buat teman-teman semua yang ingin mencari lombongannya ini yang pertama silahkan teman-teman masuk saja ke Google kemudian teman-teman ketikan saja untuk RS Bayangkara Denpasar Nah ini adalah rumah sakit milik Polri ya jadi teman-teman bisa mencoba untuk melamar disini Nah disini kita akan membahas yang pertama untuk lowongannya di rumah sakit apa namanya di website dari rumah sakit Bayangkara Denpasar yaitu di rstrijata.com atau teman-teman tinggal mengklik link di deskripsi video ini agar teman-teman lebih mempermudah ya kita sudah mempermudah teman-teman semua untuk masuk ke website dari lowongannya nah sembari kita menunggu sedang loading disini kita akan langsung masuk ke Instagram dari rumah sakit Denpasar ya RS ini ya rumah sakit Denpasar kita masuk ke Instagramnya ya disini kalau Instagramnya sendiri kita cari saja di Instagram Instagram RS Bayangkara Denpasar nah untuk Instagramnya sendiri ini bisa teman-teman lihat ya di RS Bayangkara Denpasar kita klik saja atau nanti teman-teman bisa lihat saja ya secara detail untuk Instagramnya disini bisa teman-teman lihat kita sembari loading ya untuk informasi lowongannya disini kita ganti untuk ganti terlebih dahulu untuk koneksinya agar lebih cepat ya teman-teman semua nah disini sebenarnya untuk informasi lowongnya sendiri ada dua yang pertama sendiri ada di rumah sakit di Instagram dan di websitenya sendiri ya tadi kita sudah menjelaskan dan disini untuk website-nya sendiri di rs3jata.com atau teman-teman tinggal mengklik link di deskripsi video ini kemudian teman-teman langsung masuk ke bagian berita disini tapi kita juga membahas untuk teman-teman yang masuk ke rumah sakit Bayangkara di RS Bayangkara Denpasar nanti munggu akan muncullah milah seperti ini nah ini adalah website dari rumah sakit Denpasar ya ini yang di post tanggal 3 hari yang lalu ini sudah ada informasi lowongannya ya teman-teman nanti tinggal masuk ke Instagramnya ini ada kualifikasi pendidikannya ini banyak sekali yang dibuka dan disini juga untuk Instagramnya di RS Bayangkara Denpasar nah untuk teman-teman semua yang kita masuk ke websitenya terlebih dahulu ini untuk yang pertama ada di berita ya teman-teman tinggal klik saja di berita kemudian teman-teman bisa lihat untuk Instagram di websitenya sendiri ini sudah di post juga ya untuk informasi lowongannya sendiri apa saja ini bisa teman-teman lihat ya untuk informasi lowongannya disini ada berita ya yang pertama ada S1 profesi fisioterapi kemudian yang selanjutnya ada D3 keperawatan ICU kemudian ada D3 keperawatan bedah dasar kemudian ada D3 kebidanan kemudian disini ada D3 kebidanan perinatologi kemudian ada S1 atau D3 ekonomi akutansi kemudian D4 teknik radiologi kemudian ada D3 teknik radiologi jadi D4 dan D3 kemudian ada D3 rekamedis kemudian yang selanjutnya ada D3 formasi dan yang selanjutnya juga ada D3 analis kesehatan dan ada D3 gizi kemudian yang terakhir ada SMK Tata Boga dan disini bisa teman-teman lihat untuk lamarat sendiri paling lambat ya tanggal 10 Januari 2022 jadi masih ada 3 hari lagi untuk teman-teman mempersiapkan berkas-berkas teman-teman nah untuk persyaratan sendiri ini untuk tenaga kesehatan tentunya teman-teman harus memiliki STR ya ini memiliki STR aktif jadi untuk tenaga kesehatan tentunya ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 kemudian 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 kemudian memiliki sertifikat ICU buat teman-teman yang D3 keperawatan ICU ya yang dibutuhkan dan kemudian memiliki sertifikat BTCLS untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman kemudian ini untuk BTCLS 2, 3, 4, 5 nah untuk nomor 4 sendiri ini BTCLS ini hampir sama teman-teman kalau bidan itu kayak PPG down ya atau pertolongan pertama pada obseksi obseksi neonatal ya nah neonatus atau neonatal lah kita kurang paham nah disitu hampir sama ya jadi teman-teman bisa memasukkan pelatihan tersebut atau ACA TLS ya itu lebih bagus juga kemudian untuk selanjutnya ada memiliki sertifikat dasar untuk teman-teman yang keperawatan bedah dasar kemudian ada sertifikat MU untuk nomor 4 dan 5 yaitu untuk kebedanan tentunya kemudian memiliki sertifikat perinatologi untuk keperawatan perinatologi ya atau nomor 5 dan yang terakhir teman-teman yang memiliki sertifikat PPR terbagi teman-teman petugas radiologi ya yang nomor 7 dan nomor 8 dan untuk bagaimana cara untuk mendaftar sendiri ini bisa teman-teman lihat ya untuk pendaftaran sendiri ini teman-teman harus mengirimkan secara langsung atau teman-teman ya mengirimkan secara email melalui rumah sakit Bayangkara Denpasar di Jalan Trijata nomor 32 Denpasar, Bali dan buat teman-teman semua tinggal silahkan yang sekiranya berminat karena memang untuk informasi lawannya disini lumayan banyak silahkan teman-teman bisa langsung mengirimkan sekali lagi CV teman-teman semua dan lamaran yang ditujukan kepada RS Bayangkara ini ya RS Bayangkara Denpasar ya kepada Denpasar dan untuk persyaratannya ini dan ya seperti biasa ada disitu ada istilahnya ijazah kemudian terakhir nilai kemudian sertifikat kemudian ada yang lain-lainnya ya jadi teman-teman bisa digabungkan dalam amplop apa ya coklat seperti biasa karena untuk pendaftaran sendiri tidak ada melalui email dan online ini bisa teman-teman langsung saja mengirimkan dari sekarang karena memang pengirimannya secara langsung ya jadi teman-teman harus mempersiapkan terlebih dahulu ya di ini ya pengirimannya di Jalan Trijaya nomor 32 Denpasar, Bali ya teman-teman kemudian yang ini di Instagramnya sekali lagi teman-teman bisa langsung masuk saja ke RS Bayangkara Denpasar ya ini teman-teman bisa langsung masuk saja ke dalam Instagram dari rumah sakit Bayangkara Denpasar jadi seperti itu untuk mendaftar di rumah sakit Denpasar jadi teman-teman yang sekiranya ya memenuhi persyaratan untuk mendaftar silahkan langsung saja mencoba ya kali aja teman-teman beruntung ya baik yang sudah yang sudah pengalaman ataupun yang masih fresh graduate begitu ya mungkin cukup sekian ya untuk informasi kali ini yaitu di rumah sakit rumah sakit Bayangkara Denpasar ini saya rekomendasikan teman-teman yang mencari pekerjaan karena memang banyak yang dibuka untuk informasi loyangnya di ini mungkin cukup sekian saja informasi dari kita loyang kesehatan dan semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa buat teman-teman semua sekali lagi untuk like, komen dan subscribe channel ini tentunya dan mencari ke temannya kalian ada posisi yang dibutuhkan serta jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari kita ya loyang kesehatanmu dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati